Halo, selamat datang di Freenimo Tarot Channel. Apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Reading kali ini merupakan suatu update energi dan juga banyak terinspirasi oleh Persona Reading. Temanya adalah tentang apakah hubungan ini, hubungan kamu sama si dia itu patut dipertahankan atau kamu sebaiknya move on. Oke, ini aku sudah siapkan tiga file ya. Ada Clear Quartz, ada Turitela Agate dan ini adalah Amazonite ya. Tapi aku ingatkan bahwa ini adalah tetap jenar reading. Tidak mungkin 100% nyambung, resonate, cocok. Kalau kira-kira nggak nyambung, kamu pindah file yang lain. Dan apabila tiga-tiganya nggak ada yang nyambung, berarti reading ini bukan untukmu ya. Berarti enerjimu nggak masuk di sini. Aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu. Makanya harus tetap bijak dalam mengambil langkah apapun. Dan bagi yang belum bisa menentukanmu pilih yang mana, di pause aja videonya. Aku akan mulai dari file 1 ya. Oke, bye. Halo file 1, tadi kamu pilih Clear Quartz-nya. Kita lihat. Aku di sini ini mau lihat kondisimu seperti apa ya. Sama si dia. Oke. Kamu sama si dia ini loh, apa? Banyak energi, Virgo, Taurus, Capricorn ya. Nah, kalau di sini sih aku lihat ya. Di file 1, kamu punya kekasih ya. Atau pernah punya kekasih yang dominan banget. Controlling banget sama kamu ya. Seperti digambarkan di Emperor. Oke. Bisa juga dia tuh posesif. Atau kayak muasain kamu banget gitu loh ya. Sehingga aku rasa di sini kamu kayak nggak nyaman gitu. Terlebih-lebih lagi aku rasa sih dia punya seseorang di luar kamu ya. Jadi punya orang ketiga gitu. Aku rasa ya. Dan di sini hubungan kamu sudah berada di suatu ambang putus ya. Seperti digambarkan death. Oke. Nah, di sini bisa juga gini loh. Sebenarnya kamu ini ingin putus. Ingin dilepasin aja gitu ya. Tapi di sini aku rasa sih dia masih senang ada kamu ya. Biasanya sih kalau aku lihat di sini. Ini merupakan suatu toxic relationship. Biasanya, maaf ya, aku rasa kamunya, ini energi bisa bulak-balik ya. Tapi di sini aku rasa kamunya memang masih suka sama dia. Masih sayang sama dia. Dan berharap dia berubah ya. Seperti itu. Nah, kamu ingin melepaskan diri dari suatu toxic relationship ini. Bisa saja emang si dia terlalu ngontrol kamu. Sehingga kamu pun tidak bisa bergerak untuk mengakhiri relationship ini. Nah, seperti itu ya. Oke, padahal apabila kamu move on. Apabila kamu meninggalkan si dia. Nah, energy to death ini kan ada kayak ibu hamil ya. Kamu akan menantikan suatu pembaharuan. Kamu akan tumbuh lagi kayak bayi gitu ya. Tumbuh menjadi seseorang yang apa yang kamu mau ya. Berarti di sini aku rasa kamu bisa meraih bahagiamu, meraih cintamu. Itu dengan apa ya, dengan cakrawala baru gitu loh ya. Coba aku buka klarifikasi ya, lovelies. Kalau lihat dari tebaran kartu ini ya, untuk yang pilih pal satu sih, lebih condong, banyak condong ke sebaiknya kalian mundur ya. Kalian pergi meninggalkan relationship ini. Move on berarti ya. Ada delapan tongkat. Wheel of fortune. Ten of chalice. Sepuluh coin. The hermit. Oke, the back of the decknya ada lima coin ya. Oke. Kamu juga, aku rasa sama si dia ini, ada energy cancer piece of scorpio dan ada energy aries leo sagittarius ya. Oke. Nah, kalau di sini sih aku rasa ya, si dia emang gak mau lepasin kamu loh ya. Jadi emang di sini, kamu harus lebih kuat. Sebenarnya, orang yang posesif seperti ini, sebenarnya orang yang controlling kayak gini, kalau kamu yang tegas, kalau kamu yang percaya diri, menunjukin siapa kamu sebenarnya, itu dia kalah loh. Ini aku secara pribadi pernah mengalami hal ini. Kalau aku, waktu itu aku tumbuh menjadi orang yang percaya diri, ini gue yang sebenarnya lu juga ternyata di relationship ini gak ngasih kontribusi apa-apa gitu loh. Jadi sebaiknya emang aku move on. Nah, ketika aku move on, dia gak bisa apa-apa dan dia melepaskan aku akhirnya. Seperti itu ya. Dan di sini aku rasa ya, apabila kamu keluar dari relationship ini, seperti yang kamu dambakan, kamu ingin mempunyai suatu relationship yang sehat, seperti yang digambarkan, kayak dua rumah aja ini berkasih-kasih yang di pohon, kayak zaman dulu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ke depan aku rasa ya, ada 8 of 1, 8 tongkat, di mana aku rasa ini adalah, ada suatu bantuan semesta, ada suatu intuisi akan datang kepadamu setelah kamu berkontemplasi. Kontemplasi ini sih kamu merenung ya. Kamu melihat baik-buruknya. Kamu lihat sedikit ke belakang, apa yang dia udah berikan kepadamu, apa yang telah kamu berikan kepadamu seimbang gak, kayak gitu ya. Dan ke depan, mana yang lebih potensial untuk kebahagiaanmu ya, untuk kamunya tumbuh menjadi kamu yang sebenarnya. Nah, kalau di sini sih emang lebih condong ke move on. Karena apabila kamu stay, kamu bertahan, kamu akan punya energi seperti 5 koin ini, di mana kamu tetap mencari sesuatu cinta yang gak bakal kamu dapatkan. Coba ya, ke depan apabila kamu move on, apa sih yang akan terjadi dari sisi oracle atau pesan. Aku narik pesan untukmu ya. Oke. Calling in your soulmate, unrulycated love. Berarti emang ada cinta yang tidak berimbang, ada cinta yang emang bukan untukmu. Nah, di sini tugasmu ya, untuk memanggil jodoh sejatimu, untuk memanggil cinta sejatimu dengan apa? berkontemplasi, pastinya ya, berdoa, membuat suatu afirmasi, dan visualisasi bahwa dia sedang on the way to you. Oke, itu tuh menolong sih dia datang kepadamu. Coba aku buka healing heart, karena aku rasa kamu perlu suatu energi penyembuhan ya. Invoking self-realization. Betul, ini kamu harus melihat ke dalam dirimu, bahwa kamu tunjukin siapa kamu sebenarnya ya. Each breath confirms how awake I already am. Yes, kamu harus terbangun, bahwa ke depan kamu harus meraih bagiamu, ke depan kamu harus meraih cintamu, yaitu dengan melepaskan seseorang yang toksik kepadamu. Dan, itu berarti kamu harus tumbuh, kamu harus berpercaya diri menghadapi orang seperti ini. Biasanya orang yang controlling, orang yang kayak nguasain kamu, kalau kamu yang lebih pede, kamu yang ehh gitu ya, nah, biasa sih dia juga ngalah. Dan, apabila kamu lebih kuat gitu secara energi, nah, kamu kuatin tuh energi kamu dengan energi the hermit ini, kontemplasi, mengisi hidupmu dengan cinta, insya Allah, kamu akan keluar dari suatu toxic relationship, dan kamu akan meraih bahagiamu, meraih cintamu. Makasih banyak ya, apa satu sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe. Halo, file 2. Tadi kamu pilih Turitela Agate ya, kita lihat, ini kondisimu sekarang ya, aku mau lihat. Oke, ada 5 pedang, 9 piala, Ace of Cups, 1 piala, dan 10 piala terbalik. Oke, kamu sama dia, dominannya tuh di-cancel bisa Scorpio, si dia aku rasa lebih ke Gemini Libra Aquarius ya. Oke, kita lihat ya kondisimu sekarang. Oke, oke. Sebenarnya aku rasa gini loh, kamu sama si dia ya, itu emang, ingin maju selangkah dalam relationship kalian ya, bisa ke tunangan, bisa ke ketemuan keluarga, seperti itu ya, tapi impianmu untuk mencapai energy fulfillment, seperti digambarkan 10 piala ini ya, dimana cinta kalian bersatu, itu agak sulit terlaksana ya, karena apa? Ada seseorang masih punya belengguk masa lalu. Seperti digambarkan 5 pedang ini ya, jadi kamu maju gak bisa, mundur gak bisa ya, maju, maju kena ya, kena pedang di belakang juga udah ada yang menghadang ya, jadi stuck di suatu titik, dimana kamu emang gak bisa melangkah ya. Di sini aku rasa ada Ace of Cups ya, aku sih ngelihatnya ya, seperti digambarkan piala ini lagi hujan-hujanan ya, emang ada satu cobaan gitu loh, ada suatu tempat semesta, ada suatu pembelajaran dari semesta, untuk kamu ya, untuk kalian. Aku rasanya seperti itu, karena mimpi kalian untuk mengarungi kehidupan, berdua ya, agak sulit di, dilaksanakan gitu loh, terwujud ya, bisa kamu nya, bisa si dia, atau bisa dua-duanya. Coba aku buka klarifikasi ya, lo please. Oke, sebentar ya. Apa yang emang harus dilakukan, karena tadi pertanyaannya, judulnya, temanya adalah, apakah kamu harus bertahan ya, atau kamu move on ya. Oke, kita lihat ya. Wheel of Fortune-nya terbalik, nah aku rasa si dia masih stuck, ya, gak bisa melakukan apapun, ya, karena the Wheel of Fortune-nya terbalik. Page of One-nya juga terbalik, ya. Ada The Hermit, yes, berarti kamu emang harus berkontemplasi, menerangi, menerangi jiwamu, menerangi langkahmu, ke depan itu harus, harus gimana sih? Dan ada Four of Pentacles terbalik, ya, King of One-nya juga terbalik. Aku rasa sih gini ya, si dia, atau kamu, sudah punya seseorang di hidupnya, punya pasangan, ataupun punya pacar. Jadi, cinta ini emang susah diwujudkan, ya, seperti digambarkan, The Wheel of Fortune terbalik, King of One terbalik, Four of Pentacles terbalik. Jadi, cintanya itu, cinta sih iya, sayang sih iya, ya, tapi untuk melangkah itu gak bisa, gitu, ya. Nah, The Hermit ini adalah salah satu jembatan, untuk kehidupanmu ke depan, apa yang harus kamu lakukan, ya, karena kalau The Hermit pakai deck ini, kamu lihat kan ada jembatan, ya. Nah, jadi kalau lihat dari kesimpulan ini, ya, aku lihat sih, seperti Ace of Cup cintamu, atau, jodokmu, ya, soulmate-mu, atau twin flame-mu, itu ada di luar sana. Jadi, tugasmu ini di sini adalah, untuk mencari, true love kamu, ya, seperti itu. Jadi, emang move on. Karena aku lihat di sini, dia emang gak bisa gerak, gitu. Tapi ini, bisa juga diartikan, kamu sama si dia, ini kayak ada, keterkaitan karma, gitu loh. Jadi, ada suatu pembelajaran, makanya kamu dipertemukan, di kehidupan ini, sama si dia. Ada suatu keterkaitan karma, sehingga, ada pembelajaran buatmu, ada pembelajaran, buat si dia. Coba aku tarik oracle, ya, love, please, untuk, menekankan pesan, dan, bisa juga ini, menggambarkan, ke depannya kamu seperti apa, sama si dia, ya. Oke, kalau aku lihat di sini sih, kamu gak bakal kemana-mana, ya. Karena, the wheel of fortune-nya terbalik, kondisi keadaan, tidak bisa berbalik, ya. Kalau di sini, aku sih lebih banyak feeling, ya, kamu yang udah punya pasangan, ya. Atau bisa sebaliknya sih, ya. Energy kan bisa, buak balik, ya. Kamu juga aku lihat di sini, ada energi ini, loh. Virgo, perbedaan cara pandang, seperti itu. Ada suatu, jurang yang dalam, ya. Sehingga, jembatannya itu, seperti dermid ini, kamu yang berkontemplasi, ya. Gitu. Express your love, ya. Oke. Nah, kamu melakukan suatu pembicaraan dari hati ke hati, dan pastinya dengan cinta, ya. Tidak, maksudnya itu tidak dengan emosi, tidak dengan amarah, lakukanlah pembicaraan dari hati ke hati. Pastinya di sini, ikatannya itu dalam, ceritanya itu dalam, ya. Tapi, nggak bisa terwujud. Aku pernah mengalami hari ini, dan akhirnya, aku berdoa, dan puji syukur, Alhamdulillah. Akhirnya apa? Semesta misahin, aku loh, dia pindah kantor. Jauh banget, ya. Sehingga akhirnya, kami dengan berjalannya waktu, emang terpisah. Kayak gitu, ya. Coba aku buka healing mantra untukmu, karena pasti di sini, kamu butuh suatu, penyembuhan untuk jiwamu, ya. Kamu dengar nggak? Ada background, suara burung, ini menandakan, ya, kehidupanmu akan ceria di depannya. Amin. Ya, ya, seperti burung ini ceria, lu nyanyi-nyanyi terus. Coba kita lihat, ya. Healing mantra untukmu. Jadi, sepertinya sih, ini berat, ya. Kalau dilihat dari kartu, emang harus move on, ya. Atau kamu stay di realisisi, emang kamu punya sekarang. Misalnya, kamu punya pasangan, misalnya kamu punya pacar, nih, sekarang, ya. Kamu konsen ke yang kamu punya sekarang, gitu, loh. Ya, dan dari realisisi sama si dia, yang emang kamu harus tinggalkan. Sepertinya sih, nggak ada kemajuan. Aku lihat, ya. Potensinya, masuk ke depan, nggak ada, ya. Illuminating the truth. Harus menerangi suatu kebenaran, ya. Atau kebenaran itu udah datang kepadamu, ya. Sehingga, emang, ada keputusan besar yang harus kamu ambil. I am willing to see things clearly, no matter the outcome. Betul, ya. Harus kebenaran itu harus terang-beneran. Dan konsekuensinya, ya, kamu harus tentukan sendiri, ya. Seperti itu. Jadi, kamu harus punya suatu kesadaran langkahmu ini adalah untuk kebahagiaanmu nanti, untuk meraih cintamu nanti. Oke, makasih banyak, ya, Pal. Dua, sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo, Pal Tiga, tadi kamu pilih Amazonite ini, ya. Oke, kita lihat, ini kondisimu sekarang, ya. Sebelum kita lihat, apa sih harus kamu lakukan? Tahan-Bertahan atau Move On. Oke, ada Strength, ada 9-0 Pentacle terbalik, ada 8-0 Pentacle terbalik, 9 dan 8 koin, dan ada 6 pedang, ya. Tegak. Oke. Oke, oke. Kamu di sini, sama si dia ini, banyak energi Virgo Taurus, Capricorn. Kamu juga ada energi Gemini Libra Aquarius, ya. Oke. Nah, aku lihat di sini, sih, ya. Ada suatu kekuatan cinta yang dulu kalian punya, ada suatu ikatan yang dulunya kalian punya, ya. Aku rasa mulai luruh, ya. Mulai pupus, ya. Seperti lagu dewa, ya. Oke. Hmm. Ada sesuatu terjadi, dan aku rasa sesuatu yang ini dikarenakan masalah finansial, masalah materi, seperti itu, ya. Hmm. Dan aku lihat, sih, kalian sudah berusaha untuk menghandle masalah ini, ya. Salah satu dari kalian, aku rasa, sudah mulai berhasil untuk atau ada kontensi berhasil untuk memulihkan kembali finansial kalian, materi kalian, ya. keuangan kalian. Dan aku rasa, karena ada enam pedang, nah, ke depan, kamu akan punya suatu energi di mana kalian akan meninggalkan suatu kekiseruhan finansialmu, atau apapun itu, ya. Ada six of pentacles terbalik, ya. Oke, oke. Kita yang lain lagi. Nine of sword, oke. Oops. Two of chalice. Oke, good. King of sword. Nine of chalice. Nice, nice, ya. Oke. Kulihat di sini, ya, kalian, ya, ini bisa potensinya untuk mengalahkan ketakutanmu, terutama masalah materi, karena six of pentacles-nya ini terbalik, ya. Dan kamu ada energy nine of sword, di mana aku pakai deck ini. Kamu berani menang, kamu berani menghadapi masalah apapun yang terjadi di antara yang mempengaruhi hubungan kalian, maksud aku, ya. Karena aku rasa ikatan kalian tuh kuat, ya. seperti digambarkan two of chalice. Berarti di sini seenggaknya kamu tuh ikatannya soulmate, ya. Di mana juga aku rasa kamu insya Allah ke depan bisa mempertahankan cinta kalian, karena kamu kuat, ya. atau salah satu dari kalian punya energy king of sword, yaitu reja pedang, di mana kalian berhasil menanggulangi masalah apapun yang terjadi kalian, ya. Atau kalian berdua nanti punya energy king of sword, di mana kalian percaya diri, di mana kalian berdua, ya, sudah punya suatu compromise, nih, berdua, ya. Sehingga apapun yang kalian hadapi, itu kalian dapat gitu loh bersama untuk mengatasi apapun, ya. Karena ke depan kalian punya suatu energy nine of chalice, di mana kalian akan punya suatu energy kebahagiaan, ya. Berarti di sini jawabannya adalah relationship ini, hubungan ini patut untuk dipertahankan. Coba aku buka oracle, ya. Untukmu, untuk ini pesan, untukmu, atau ini bisa juga melihat apa yang akan terjadi ke depan. Oke, make the effort, yes, pastinya, ya, harus berusaha loh, kalau ingin cinta ini bertahan, ya. Dan kamu harus menunjukkan cintamu. Kalau aku lihat sih, kalian, kalau dari kartu tarotnya, ya, aduh, aku jadi gak konsen. Dari kartu tarotnya, kalian insya Allah bisa menanggulangi masalah antara kalian berdua, ya. Atau ada faktor luar yang mempengaruhi hubungan kalian dan ada engagement, insya Allah ke depan, ya, kamu akan melangkah selangkah lebih maju ke tunangankah, atau mungkin malah ke pernikahan. Ini untuk fair, ya, dengan pal yang lain, aku akan buka Oracle. Nah, Inspiring Others, ya. Ini adalah healing mantra, kartu healing mantra, dimana untuk menyebukkan sesuatu yang pasti kamu dulu sempat shock, ya, punya masalah seperti ini. Nah, ini bisa juga diartikan, kalian bisa memberi inspirasi untuk orang terdekat kamu atau teman-teman kamu, ya, bahwa kalian kuat menjalani suatu hubungan yang banyak faktor luar mempengaruhi kamu, ya. I help others feel empowered by acknowledging their gifts, ya, oke, betul. Atau kamu malah menguatin sih dia untuk menangguli masalahnya, untuk tampil percaya diri dalam relationship ini. Apapun itu, aku ucapan selamat untukmu, aku doakan terbaik untukmu. Jangan lupa kasih aku likes. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Bye.